Intro 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 Ini adalah varian facelift dari Outliner Sport Yang mungkin perbedaannya tidak begitu banyak Kalau misalnya kalian lihat secara langsung Tapi kalau kalian lihat lagi Bedanya ada di grill baru Lalu housing fork lamp baru Dan memper belakang Yang didesain juga itu baru Dia sekarang menggunakan pelak model baru Dengan ban Bridgestone Dweller Ukuran 215, 60, 17 inci Mungkin dari desain depannya Lu akan teringat dengan Mitsubishi Lancer Yang tidak salah sih soalnya Basisnya memang Mitsubishi Lancer Dicrossover-in Sama seperti XV Yaitu Subaru Impreza jadi crossover Jadi kalau misalnya lo pengen nyaingin mobil ini Sama Honda HR-V Mungkin kurang sebanding Soalnya HR-V itu Honda Jazz Lu jadiin crossover Coba kalau misalnya ada Honda Civic Lu crossover-in Baru bisa bersaing sama ini Dan untuk di varian Outliner Sport PX ini Kita signifikan keyless entry Jadi kalau misalnya kita mau masuk Kita gak usah pencet remote Karena kita tinggal kantongin kuncinya Dan pencet tombol ini Yuk kita masuk ke dalam Ya ini dia interior dari Exhibition Outliner Sport Dan karena ini varian PX Kita mendapatkan Panoramic roof Yang penutupnya kita bisa buka secara elektrik Tapi ingat ini cuma Panoramic roof Jadi kalau misalnya lo berharap Kacanya bisa dibuka Lebih baik Urungkan harapan lo Itu gak bisa dilakukan Oke tapi gak apa-apa Karena ada 2 hal menarik Yang gue temukan disini Pertama Mobil ini punya Ambient Lightning Di samping kiri dan kanannya Jadi terutama kalau gelap Lu bisa lihat Pencahayaan Yang cahayanya bagus banget Dan kedua Dia memiliki bahan penutup Panoramic roof nya Ini sama dengan bahan pelakon mobil Jadi kalau misalnya Kompositornya itu kan Menggunakan bahan tirai Jadi kalau misalnya panas Bahan ini tuh bisa meredam panas Lebih baik daripada bahan tirai Kalau misalnya lo melihat mobil Itu cuma dilengkapi dengan Ascent silver atau enggak panel wood Itu udah mainstream Sekarang Mitsubishi itu memberikan Kesan ala carbon fiber Di supaya sih carbon printing ya Jadi kita mendapatkan desain Dengan pola karbon disini Dan disini Dan karena ini adalah varian facelift Kita mendapatkan setir baru Dan desainnya sama dengan Mitsubishi Mirage Sudah dilengkapi lapisan kulit Dan ada steering switch control Untuk mengatur audio Dan lengkap juga Karena sedang menggunakan pedal shift Magnesium Dan selain lengkap Dia juga sangat fleksibel Karena Selain field Dia bisa Telescopic Dan di tipe termahal ini Kita sedang mendapatkan Tombol start stop Tapi sayangnya Kita masih mendapatkan Tombol AC itu Yang modelnya biasa ya Untungnya Dia sudah dilengkapi dengan Mode auto Jadi kalau misalnya Kita aktifkan mode ini Dia akan menyesuaikan suhu secara Otomatis Lalu untuk kelas transmisi CVT Dia sudah dilengkapi dengan lapisan kulit juga Dan mode manualnya Selain tadi Pedal shift Ada juga di sini Lalu untuk penutup Konsol box ini Dia juga digeser maju Dan jadi armrest yang sangat nyaman Selain itu Dia juga punya penyimpanan itu Bertingkat Jadi satu Buat nyimpan barang-barang lu Dan kedua Bisa buat nyimpan handphone di sini Untuk materialnya Kita sekarang mendapatkan Material soft touch Meskipun namanya soft touch Nggak soft amat sebenarnya Tapi ada satu hal yang oke Karena glove boxnya Ini kalau kita buka Turunnya itu perlahan Jadi kesannya mewah Meskipun kapasitasnya Gue nggak bisa bilang gede Tapi kita mendapatkan Koneksi USB untuk Head unitnya ini Ya ini dia head unitnya Yang ada support Jadi ini head unit after market Dan Seperti lu lihat Tombolnya itu hampir nggak ada Jadi tombolnya cuma satu Yang ini Dan di steering switch control Dia sudah dilengkap dengan Touch screen Dengan menu nya lumayan lengkap ya Seperti ada navigasi Bluetooth Kalau misalnya lu pengen Buka SD card nya Lu ganti SD card Pencet ini Lalu open Nah dia akan terbuka dengan sendirinya Dan kalau misalnya lu pengen close Sebenarnya agak merepot kan Karena Lu harus agak melihat ke sini Dan pencet tombol close Gagak repot sih ya Tapi Gitu cara satu-satunya Dan kalau misalnya lu pengen ganti media nya Ini bisa ganti Ke sini Lalu USB Dan untuk kualitas suaranya Terima kasih Walau kulit Walau kulit Abang hitam Putih Dia memiliki kualitas suaranya cukup bagus Terima kasih Padahal 6 speaker yang ada di sebelumnya Kulitnya 4 speaker Dan 2 tweeter Dan Hatching engine juga cukup tanggih Karena dia punya fitur safety Dimana kalau misalnya kita udah Beres main-main ini nya Dan kita mau fokus kendaraan Dia akhirnya akan mati seperti itu Dan ketika kita deketin tangan kita Dia akan muncul dengan sendirinya Ini fitur yang lebih berguna Daripada air gesture mobil Dan dia juga sudah dilengkapi dengan Kamera parkir yang langsung menyala Saat kita masuk ke diri mundur Oke tadi kita di depan Sekarang kita ada di cabin belakangnya Dan ini adalah Settingan tempat duduk Untuk gua mengamudi Dengan tinggi gua yang 178 cm Dan legroom nya ini masih ada Sekitar 5 atau 6 jari Dan sayangnya untuk headroom Ketika posisi jog nya tegang Kita mendapatkan headroom yang ini Mungkin gak seberapa Tapi karena ini versi facelift Dia sudah mendapatkan Reclining buat jog belakangnya Meskipun hanya 1 step Dan kalau kita nikmati Ini posisi duduk nya lebih enak Tiras tegak yang di sini Dan legroom nya Jadi lebih lega Dan ini adalah jog depan Dengan kondisi paling maju Ini lega banget Ini legroom nya Dan kita juga mendapatkan Kantong penyimpanan Di sini dan di sini Dan untuk penumpang belakang Semuanya tiga-tiganya Kita mendapatkan seatbelt 3 titik Yang sangat nyaman Dan meskipun lu gak akan menemukan logo Isofix di jog sini Tapi jog ini Semuanya ada dilengkapi dengan Isofix di jog belakang Sekarang kita akan cek Seberapa luas bagasinya Kita buka Pertama dia memiliki Lantai bagasi ini cukup tinggi Karena apa? Karena ada dua hal Pertama mobil ini Sebenarnya disiapkan Untuk penggerak all-wheel drive Tapi karena di Indonesia Kita gak dapat versi AWD Jadinya Yaudah bagasinya tinggi Begini aja Dan kedua Karena kita punya Banserop ini full size Dan diletakkan di bawah bagasi Sehingga Mau gak mau bagasi Berkurang kapasitasnya Buat menampung si Banserop full size Tapi kita mendapatkan tray Bukan sangat praktis Dan bisa dicopot Dengan mudah Mungkin bagasinya Kapasitasnya memang gak terlalu luas Tapi kita mendapatkan laci di sini Satu Kedua Tapi saya tidak dilengkapi dengan penutup Dan kalau misalnya lo mengutukkan Ruang bagasinya lebih lega Kita tinggal pencet ini Kita dorong Satu Dua Ini adalah ruang bagasi yang Bisa dibilang rata lantai Dan sangat luas Oke Itu tadi part 1 Untuk bagian exterior Interior dan bagasinya Lalu untuk part 2 Bagian mesin dan driving inflation Silahkan tunggu beberapa waktu lagi Kita akan upload secepat mungkin Dan jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel youtube kami Dan kunjungi website kami Jangan lupa like video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih